Bagaimana jalannya sidang perdana kasus penganiayaan ini? Selamat sore, Pak. Betul yang kemudian Anda katakan bahwa memang hari ini merupakan hari perdana ataupun pertama dari sidang yang dilakukan oleh Terdakwa Bahar Bin Smith yang kemudian terlibat dalam dugaan kasus penganiayaan terhadap dua santri di bawah umur. Dan memang tadi persidangan dimulai pagi hari tadi, Eva, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan juga berakhir sekitar pukul 11 lebih 45 menit persidangan ini berlangsung. Tadi di awal sempat Anda katakan bahwa memang betul hari ini merupakan agendanya adalah mendengarkan dan juga menyampaikan dakwaan yang kemudian disampaikan dari Jaksa Penuntut Umum kepada tiga Terdakwa yang hadir. Tadi sempat kami lihat Terdakwa Bahar M. Smith yang kemudian sudah hadir sekitar pukul 7.40 pagi tadi kemudian harus menunggu sejenak karena memang perangkat persidangan ini baru bisa dilakukan pada sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 11 lebih 45 menit. Kalau saya tadi gambarkan kepada Anda bahwa memang persidangan ini merupakan agendanya mendengarkan dakwaan, tadi disampaikan sejumlah dakwaan yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Bahar M. Smith. Cukup jelas, cukup rinci kemudian sejumlah dakwaan ataupun hal yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa diantaranya terkait dengan bagaimana sebetulnya kronologis dari penganiayaan yang kemudian dilakukan pada bulan Desember 2018 lalu. Jadi memang spesifik hanya menyampaikan kronologis dari penganiayaan dilakukan yang tentu saja ini keterangan didapatkan dari saksi korban kemudian juga dari beberapa pihak yang berada di lokasi. Sehingga dengan demikian memang Bahar M. Smith ini hanya mendengarkan saja sejumlah dakwaan yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tadi kurang lebih penyampaian dakwaan ini memakan waktu hampir lebih dari satu jam begitu berkas yang kemudian sudah dilimpahkan dari Cibindong kemudian juga ke pengadilan negeri Bandung begitu didengarkan oleh sejumlah perangkasidang lain termasuk juga dari para penasehat hukum, keluarga yang kemudian hadir termasuk juga awak media. Eva, saya gambarkan apa sebetulnya dakwaan tadi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pertama adalah terkait dengan bukti dari saksi korban di mana hasil visum mengatakan bahwa memang korban ini mengalami sejumlah kerusakan dari beberapa bagian tubuhnya begitu. Sehingga memang ini merupakan bukti kuat dari penganiayaan kemudian yang dilakukan oleh Bahar Binspit. Itu yang pertama. Kemudian juga sempat ada viral video di media sosial terkait dengan proses penganiayaan yang kemudian dilakukan. Ini yang kemudian menjadi bukti kuat dari Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dihadirkan dalam persidangan. Sehingga dari proses persidangan tadi, kesimpulannya adalah bahar Binspit ini didakwa dengan sejumlah pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal 170 ayat 2, kemudian juga pasal 333 ayat 2, lalu juga pasal nomor 80 undang-undang nomor 35 tentang perlindungan anak. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.